Jadi saya punya murid namanya Gilang, itu dia pernah ceramah, mengatakan bahwa saya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang A kali. Waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 IAI. Satu Habib, walaupun Habibnya jalur, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya sama 70 IAI yang alim. Perbandingannya, berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa 70 IAI? Ratusan, betul nggak? Nah makanya jaman sekarang nih, mau maaf. Banyak orang yang selalu pandang sebelah mata Habib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa kaki Habib yang nakai? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang mahasiat, yang nakal, yang kotor? Dibandingkan kepala IAI yang pakai surban, masih lebih mulia. Berapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, sebegitulah kalau orang salah memilih guru, maka gaya ceramahnya dan narasi-narasi yang dia sampaikannya pun tidak akan jauh dari sang guru yang mengajarinya. Lihat saja bagaimana model ceramahnya Gilang Gifari atau si Rabud Pirang ini guys. Dengan bangganya, berapi-api dan penuh percaya diri, mengatakan bahwa satu Habib bodoh masih lebih mulia daripada 70 Kiai yang alim atau berilmu guys. Dan inilah menurut saya salah satu korban doktrinasi buta atau bahkan sesat. Jadi apapun yang disampaikan oleh sang guru, tak peduli benar atau salah, semuanya akan dianggap dan diyakini sebagai suatu kebenaran. Dan sekali lagi guys, contoh nyata yang bisa kita lihat adalah Gilang Gifari si Rabud Pirang ini. Satu Habib bodoh, lebih mulia daripada 70 Kiai yang alim, seperti yang dia sampaikan itu, pernyataan itu sama sekali tidak benar guys. Dan bahkan itu bukanlah termasuk yang diajarkan di dalam agama Islam. Agama Islam lebih menjunjung tinggi ilmu, ahlak, dan taqwa, bukan nasab. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan bukan karena nasabnya. Baik, untuk membuat kalian lebih yakin lagi guys, dari apa yang saya sampaikan barusan, di sini saya sudah siapkan satu video Kiai Haji Imaduddin Usman yang menjelaskan hal ini. Simak baik-baik guys, bila perlu sebarkan video ini sebanyak mungkin, agar semakin banyak orang yang tahu, sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban pembodohan dari kelompok yang selalu membangga-banggakan nasab ini. Oke, berikut ini videonya guys. Di media sosial, kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfailahu allidhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telah adangga patokan dan sandaran dari apa fikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujidahid? Seorang faqih? Atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu, yushammu minhu ra'ihatun min rawa'ihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab qurattul a'in karangan al-maghribi. Fadilatul al-ilmi tafuku ala fadilatin nasab. Jelas, Syekh Nawawi Tenara mengatakan, Orang alim yang bukan keturunan rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama. Bahwa syaraful ilmi yufuku ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang tidak punya nasab, bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh, prestasi sama dengan ilmu. Amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama taqwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Jelas dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Jadi saya punya murid namanya Gilang, itu dia pernah ceramah, mengatakan bahwa saya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang A kali. Waktu saya masih di Habibahar, Habibahar sering bilang, belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlu, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib, sama belajar sama berapa? 70 kiai. ratusan. Nah, makanya zaman sekarang nih, mohon maaf. Banyak orang yang selalu pandang sebelah mata Habib. Kenapa? Karena dia nggak tahu.